Sahabat Alkitab, pertanyaan yang akan kita bahas kali ini adalah Mengapa di perjanjian lama biasanya agak galak dan kejam? Ada perintah dalam ulangan 13 ayat 15 Maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu Dan tumpaslah dengan mata pedang kota itu serta segala isinya dan hewannya Ini pertanyaan yang tulus Kita akan menjawab sebentar lagi Punya pertanyaan mengenai Alkitab atau Iman Kristen? Tanyakan saja di kolom komentar Bergabung di dalam grup telegram atau tanyakan di whatsapp Alkitab 1 Menit siap menemani-mu membaca dan mempelajari Alkitab secara mudah Tuhan Yesus menyertai kita selalu Sahabat Alkitab Hidup mati manusia ada di tangan Tuhan, Sang Pencipta Termasuk kapan dan bagaimana caranya Penduduk kanaan pada zaman Musa dan Yosua adalah penyembah-penyembah berhala Di saat yang sama Tuhan sedang membangun umatnya yang kudus Bebas dari penyembahan berhala Kita membaca dalam Taurat ulangan fasal 7 ayat 1 sampai 4 Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya Dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu Yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu Dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu sehingga engkau memukul mereka kalah Maka haruslah engkau menumpas mereka sama sekali Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka Dan janganlah engkau mengasihani mereka Janganlah juga engkau kawin mengawinkan dengan mereka Anakmu perempuan Janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka Ataupun anak perempuan mereka Jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku Sehingga mereka beribadah kepada Allah lain Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu Dan ia akan memunahkan engkau dengan segera Jadi kita mendapatkan pesan Tuhan lewat ayat-ayat tersebut Di sana dikatakan bahwa Tuhanlah yang membawa orang-orang Israel ke negeri Kanaan Di sana ada tujuh bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripada Israel Namun Tuhan menyerahkan mereka kepada orang-orang Israel Sehingga mereka terpukul kalah Nah orang-orang itu adalah penyembah-penyembah berhala Tuhan tidak mau orang Israel menyembah berhala Maka ada perintah Jangan kawin mengawin dengan mereka Sebabnya adalah supaya anak-anak Israel tidak menyimpang daripada Tuhan Tidak beribadah kepada Allah-Allah lain Atau berhala-berhala Zaman sekarang demikian juga berlaku Perkawinan sering membuat seseorang berpindah kepercayaan Jadi perintah untuk menumpas penuduk Kanaan pada saat itu Bukan karena amarah Musa atau Yusua Bukan juga karena dendam orang Israel Tetapi atas perintah Tuhan untuk menjaga kekudusan umat Tuhan Sahabat Alkitab Tuhan yang maha kasih dan maha adil Tahu kapan waktunya harus bertindak Ingat Peristiwa air bah di zaman Nuh Tuhan maha kasih Tetapi kesabarannya juga ada batasnya Sahabat Alkitab Bacalah Alkitab langsung secara pribadi Bukan sekedar kata orang atau search google Bacalah sampai katam berulang-ulang secara rutin setiap hari Alkitab adalah kitab suci yang cukup tebal Tidak bisa membacanya selesai dalam sehari Tidak ada jalan pintas Membaca 3-4 pasal per hari Akan menyelesaikan pembacaan seluruh Alkitab dalam setahun Banyak pertanyaan akan terjawab Saat sahabat melakukan saran kami ini Tanpa keraguan Sahabat bisa berdoa Untuk mendapat pencerahan Dengan hati yang rindu mengenal Allah yang sejati Semoga bermanfaat Tuhan Yesus menyertai kita selalu Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!